Pemirsa pembahasan APBD merangin 2022 telah melewati batas waktu yang telah ditentukan Namun setelah DPRD dan pemerintah merangin melakukan koordinasi dengan pihak kemendagri Keterlampatan pembahasan APBD merangin lantaran bupati sakit diterima oleh mendagri Sesuai dengan aturan yang ada, paling lambat pengesahan APBD dilakukan satu bulan sebelum masa tahun angkaran berakhir atau 30 November Jika tidak diselesaikan, maka daerah akan mendapatkan sanksi Untuk Kabupaten Merangin, saat ini baru dilakukan pembahasan padahal waktu batas akhirnya sudah lewat Untuk menyikapi hal tersebut, DPRD bersama pemerintah daerah telah melakukan konsultasi dengan kemendagri Agar keterlambatan pembahasan APBD merangin tidak diberikan sanksi Salah satu alasan agar tidak diberikan sanksi karena kondisi Bupati Merangin yang berada dalam kondisi sakit dan wakil bupati tidak ada Ketua DPRD Merangin Herman Effendi mengatakan dengan alasan bupati sakit, pihak kemendagri dapat memaklumi keterlambatan pengesahan APBD Merangin Kemendagri juga telah memberikan waktu untuk pengesahan APBD Merangin paling lambat 15 Desember Namun untuk pengesahan APBD Merangin, pihak DPRD Merangin menargetkan paling lambat 10 Desember Konsultasi dengan kemendagri Ketua DPRD Merangin yang berkentukan mengenai masalah pembahasan antaranya Nah kita sampaikan bahwa Bupati Merangin mengalami pimpinan kemendagri Dalam keadaan kesehatan yang kurang kemadai Nah ada pemakluman ketika kami konsultasi dan juga pihak APB, pemerintah Kami mendapat semacam lampu hijau dari pemendagri Bahwa dibersilahkan dan dimaluhi dengan jeda waktu yang malar Rikosa Putra, Jek TV, melaporkan